Minta maaf kita tidak boleh memberi makan orang yang gak puasa dengan sengaja Semih nih, anak ingin ngasih inti makanan tapi inti gak puasa Gak puasanya inti, ini gak ada udur Saya takut dosa, biar ini nasihat untuk dia Ingin mendapatkan informasi eksklusif seputar kegiatan dakwah, jadwal streaming Dan manfaat ilmu dari guru kita Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhtar Mari bergabung di grup whatsapp Ababun Mustafa Segera hubungi admin kami Assalamualaikum ya Habib Waalaikumsalamualaikum Saya Fuad dari Alasumur Kulon Pertanyaannya adalah Ada ibu bertanya Ada tamu suaminya di siang hari bulan Ramadan ke rumah beliau Menyampaikan jika tidak berpuasa Sebagai tuan rumah beliau memberi konsumsi dan minuman untuk disuguhkan Beliau merasa takut apakah yang dilakukan berdosa Karena membantu seorang tidak puasa Diisi lain hal beliau ingin menghormati tamunya Ini bagaimana ya Habib Al-Haqqo la yamna'u minal haqqi Al-khayru la yamna'u minal khayri Satu kebaikan itu tidak akan mencegah kebaikan yang lain Kebaikan dengan kebaikan itu saling mendukung Ketika si tamu itu tidak puasa Kita perlu tanya Orang tidak puasa itu Ada dua Ada udur Ada tidak udur Udur Dia musafir Musafir boleh tidak puasa Dia sakit walaupun kelihatannya sehat Punya mah atau punya penyakit na'udzubillah ginjal Yang dia harus setiap saat harus minum Walaupun kondisinya sehat Dia tidak boleh puasa Ada dokter Nah semacam ini Ketika bertama kepada kita Karena dia tidak berpuasa Dan udur Silahkan Anda tidak dilarang untuk memberikan jamuan Menghormati tamu Walaupun anda puasa Walaupun Ramadan Dengan catatan Menjaga normal Ramadan Jangan di depan orang ngasih makan Masukkan ke dalam Kasih minuman Kasih makanan Tidak ada masalah Pernah suatu saat ada Kita pesan Apa itu ya Dari Tegal Waktu itu ada Barang lah Dari Tegal Dibawa oleh truk Sampai ke tempat kita Kita tanya Puasa Enggak habib Berangkatnya kapan Mulai malam Ini orang Ma'udur Boleh enggak puasa Datang ke rumah kita Kita kasih makan Kita kasih makan Ada Islam Mengajarkan kita Untuk ikram Mudaif Al-akhlak Tapi dalam tempat yang tertutup Tentunya Menjaga normal Ramadan Tapi jika Dia tidak puasa Itu Tidak Udur Maka Haram Untuk kita Memberi makan Ini sudah Bukan masalahnya Iqram Tapi inti Tidak puasa Tidak puasanya Ini tidak ada Udur Saya takut dosa Biar ini Nasihat untuk dia Ini biar Nasihat untuk dia Supaya dia malu Sehingga Ini merupakan Da'wah Tetap sopan Tetap senyum Tapi tegas Dalam Bersikap Jangan Karena Tidak enak Kita melanggar Allah Tidak enak Udur Tidak enak Biar marah Yang penting Tuhan kita Tidak marah Sama kita Jangan perasaan Enak Membuat kita Berani Melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Musad Ini juga Banyak terjadi Seperti Pekerjaan Daripada Tukang Kataan rumahnya Memberi suguhan Juga Karena Kecapean Kalau Dia memang Tidak puasanya Itu Udur Tidak mampu Tidak kuat Karena dia kerja Tengah-tengah Siang hari Jam 12 Jam 1 Dia tidak Mampu lagi Meneruskan Dan dia harus Meneruskan kerja Tapi dia tidak Bisa kerja Sambil puasa Di saat dia Tidak mampu Itu Boleh dia Tidak puasa Ketika dia Boleh tidak puasa Karena Udur Kita boleh Ngasih makan Kapan Ngasih makannya Ketika dia Sudah tidak Mampu Pagi hari Jam 7 Kita kasih kopi Sama rokok Haram Belum kerja Dia Dia masih Kuat Siang hari Ketika dia Sudah kerja Kelihatan Lemes Tidak kuat Tidak mampu Lagi Meneruskan Pekerjaan Dalam keadaan Puasa Dan pekerjaan Harus tetap Dijalankan Maka Di situ Boleh Anda Kasih makan Karena ini Orang Tidak puasa Dengan Udur Dijalankan 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 Dijalankan